Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi pada siang hari ini di mata kuliah akutansi manajemen dengan judul Biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas dengan dianggotakan saya Andiulianti Berikutnya ada Ika Ardila Julianningrum, Wynur Afipah, dan terakhir ada Rizka Nur Aisyah Dimulai dari saya sendiri, Andiulianti akan membacakan slide pertama dan selanjutnya Bahwa kebutuhan akan biaya produk yang lebih akurat telah memaksa banyak perusahaan untuk memperhatikan prosedur perhitungan biaya mereka dengan lebih soksama Berikut dua faktor yang mengacau kemampuan tarik pabrik dan departamental berdasarkan unit dalam membebankan biaya overhead secara akurat Di antaranya satu, besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan imit jika dibandingkan dengan total biaya overhead Kedua, tingkat perbedaan antar produk yang sangat besar Selanjutnya ada biaya overhead yang tidak terkait dengan unit Penggunaan tarik pabrik dan tarik departamental mengasumsikan bahwa konsumsi produk terhadap sumber daya overhead sangat terkaji dengan jumlah unit yang diproduksi Untuk aktivitas tingkat unit, unit level activities, aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit di produksi asumsi tersebut masuk akal Secara tradisional, sistem biaya berdasarkan volume menamai biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat unit sebagai biaya variable Karena biaya-biaya tersebut dapat naik atau turun Dalam proporsi langsung seiring dengan bertambah atau berkurangnya aktivitas tingkat unit Semua biaya lainnya, yaitu biaya yang bukan berkait tingkat unit dianggap sebagai biaya tetap oleh sistem biaya berdasarkan volume Selanjutnya ada keragaman produk Adanya biaya overhead non-unit yang besar memang diperlukan Tetapi tidak cukup memadai untuk kegagalan tarik pabrik dan departamental yaitu biaya yang terdistorsi Sebagai contoh, jika produk mengkonsumsi aktivitas overhead tingkat unit dalam proporsi yang sama dengan aktivitas overhead Tingkat unit maka tidak terjadi terdistorsi pada perhitungan biaya produk Dengan menggunakan metode pembebanan overhead tradisional Adanya keragaman produk juga diperlukan agar distorsi biaya produk terjadi Keragaman produk atau produk diversity Berarti bahwa produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda secara sistematis Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan termasuk perbedaannya dalam hal sebagai berikut Satu ukuran produk, dua kerumitan produk, ketiga waktu setup, keempat ukuran produk Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya yaitu slide 8 Tanpa memperhatikan sifat keragaman produk Biaya produk akan berdistorsi Kapanpun kuantitas overhead berdasarkan unit yang dikonsumsi oleh sebuah produk Untuk merubah dalam proporsi langsung Mengikuti kuantitas yang dikonsumsi oleh overhead berdasarkan non-unit Proporsi dari setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh sebuah produk Didefinisikan sebagai rasio konsumsi Atau biasa disebut consumption ratio Dan dihitung dengan rumus sebagai berikut Rumus rasio konsumsi sama dengan Jumlah pemicu aktivitas per unit dibagi total kualitas pemicu Nah, slide berikutnya Perbandingan biaya Perbandingan biaya produk berdasarkan fungsional dan berdasarkan aktivitas Mengilustrasikan hubungan keragaman produk dan akurasi perhitungan biaya produk Unit tarif overhead Tingkat unit yang mengalami kegagalan produk Produk biasanya mengonsumsi aktivitas tingkat Tingkat non-unit dengan selisih yang cukup besar Dengan aktivitas tingkat unit Semakin besar keberadaan pola konsumsinya Semakin besar potensi terjadi Semakin besar potensi Distorsi pada biaya produk sebagai berikut Contoh model reguler di Rio Novo Mengonsumsi aktivitas dalam proporsi berikut Yang pertama ada 25% dari jam staff 40% dari jam pemindahan 80% dari jam mesin 80% dari jam tenaga kerja langsung Selanjutnya Keputusan beretika Beretika Salah satu standar etika yang Institute of Management Accounting Atau biasa disebut IMA Menyaratkan agar anggotanya selalu menjaga Keahlian profesionalnya Dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan secara Secara berkelanjutan persoalan yang menarik adalah Apakah akutan profesional yang menolak untuk Mempelajari metode manajemen biaya yang berbeda Memperlihatkan perlaku beretika Setidaknya pelaku profesi akutansi biaya Harus mempelajari tentang berbagai Pendekatan yang berbeda Dan menilai apakah trade-off antara keuntungan serta biaya Membenarkan penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut Perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitasnya Dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut Yang pertama itu Biaya overhead dibebankan ke satu unit Organisasi yaitu bisa ke pabrik Atau perorganisasi Bisa ke pabrik ataupun departemen Yang kedua itu ada Biaya overhead kemudian Dibebankan oleh objek wisata Set berikutnya yaitu Mengidentifikasi aktivitas dan atributnya Suatu aktivitas atau biasa disebut activity Adalah tindakan yang diambil Atau pekerjaan yang dilakukan oleh Peralatan atau orang untuk orang lain Mengidentifikasi aktivitas biasanya dilakukan Dengan mewancarai pada manajer Atau perwakilan bagian fungsional departemen Serangkaian pertanyaan kunci diajukan Yang jawabannya akan memberikan banyak data yang dibutuhkan Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Iskanur Aisyah Membedakan biaya ke aktivitas Setelah aktivitas selesai diidentifikasi dan diuraikan Tugas berikutnya adalah menentukan Berapa biaya yang dikeluarkan Untuk mengerjakan setiap aktivitas Penentuan ini membutuhkan identifikasi Mengenai sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas Beberapa ahli sistem biaya menganggap bahwa Tugas ini merupakan tugas yang paling sulit Dalam menciptakan sistem biaya yang akurat Aktivitas mengkonsumsi sumber daya Setiap tenaga kerja, bahan baku, energi, dan modal Biaya dan sumber daya tersebut dapat dijumpai Dalam buku besar Tetapi uang yang dibelanjakan pada setiap aktivitas tidak dimunculkan Oleh karena itu, perusahaan perlu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas Dengan menggunakan penelusuran langsung dan penelusuran pemicu Untuk sumber daya dan tenaga kerja Biasanya menggunakan matriks distribusi kerja Matriks distribusi kerja Urok distribution matrix Mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas Dan identifikasi tersebut diperoleh dari proses wawancara atau survei tertulis Biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan biaya berdasarkan aktivitas pemasok Sistem ABC pada awalnya populer karena Kemampuannya untuk meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk Dengan menelusuri biaya-biaya aktivitas ke produk yang mengkonsumsi aktivitas Namun, pada awal abad ke-21 penggunaan ABC semakin meluas hingga ke wilayah upstream Atau hulu yaitu sebelum bagian produksi dari Rantai nilai penelitian dan pengembangan pembuatan protopipe dan sebagainya Dan upstream atau hilir setelah bagian produksi dan rantai nilai pemasaran Membedakan biaya untuk Departemen Kartu Bank Hewingway Distribusi layanan pelanggan dan sebagainya Dari produksi secara khusus ABC sering digunakan untuk menentukan berbagai biaya upstream dari pemasok dan downstream dari pelanggan secara lebih akurat Pengguna pengetahuan mengenai biaya pemasok dan pelanggan dapat menjadi informasi penting dalam meningkatkan keuntungan perusahaan Biaya berdasarkan aktivitas pelanggan Pelanggan adalah objek biaya yang paling mendasar Seperti digambarkan dalam LSI Logik Pengelolaan pelanggan dapat menghasilkan keuntungan berupa laba yang cukup besar Kemampuan bagi perusahaan untuk memiliki pelanggan yang beragam sama besar Dengan kemungkinan untuk memiliki produk yang beragam Para pelanggan dapat mengkonsumsi aktivitas-aktivitas yang dipicu oleh pelanggan dalam proporsi yang berbeda Sumber keragaman pelanggan terdiri atas frekuensi pemasaran, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan, dan promosi Dan persyaratan dukungan teknis Pengetahuan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melayani berbagai pelanggan dapat menjadi informasi penting untuk keperluan berikut ini Yang pertama adalah penentuan harga Yang kedua adalah penentuan bauran pelanggan Dan yang terakhir adalah peningkatan keuntungan Selain itu, karena adanya keragaman pelanggan Berapa pemicu diperlukan untuk menelusuri biaya secara akurat Hal ini berarti bahwa ABC hanya dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki satu produk untuk yang homogen Atau struktur just in time Yakini penelusuran langsung dapat mengurangi nilai ABC dalam perhitungan biaya produk Metodologi perhitungan biaya pemasok Perbedaan biaya dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemasok Mengikuti pola yang sama seperti perhitungan biaya untuk produk dan pelanggan Aktivitas-aktivitas yang dipicu oleh pemasok diidentifikasi dan diurutkan dalam kamus aktivitas Berapa contoh aktivitas yang dipicu oleh pemasok disajikan sebagai berikut Yang pertama ada pembelian Yang kedua penerimaan Lalu ada pemeriksaan komponen yang dating Selanjutnya ada pengerjaan ulang produk Karena komponen yang rusak Pempercepat produk Karena pengiriman dari pemasok yang terlambat Pemberian garansi karena komponen dari pemasok yang rusak Biaya dari sumber daya yang dikonsumsi Dibebankan ke berbagai aktivitas yang telah disebutkan Sebelumnya dari biaya-biaya Dari aktivitas tersebut kemudian Dibebankan ke masing-masing pemasok Analisis nilai proses Analisis nilai proses adalah hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas Manajemen berdasarkan aktivitas Atau activity based management adalah pendekatan sistem yang terintegrasi Yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas Dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut Analisis nilai proses Atau proses value analysis Fokus pada pengurangan biaya Bukan pada pembuatan biaya Dan menekankan pada pemaksimalan kinerja semua sistem Fokus aktivitas-aktivitas Fokus pada aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah Setelah aktivitas-aktivitas yang gagal memberi nilai tambah diidentifikasi Tindakan harus segera diambil untuk menghapus aktivitas tersebut dari perusahaan Misalnya aktivitas pemeriksaan bahan baku Yang masuk tampaknya diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang digunakan Yang menggunakannya dapat diperfungsi sesuai spesifikasi Menggunakan bahan baku yang buruk dapat menghasilkan produk air yang buruk Namun aktivitas pemeriksaan ini hanya diperlukan karena perendahnya kualitas kinerja bahan baku yang dikirimkan oleh perusahaan pemasuk Pemilihan termasuk yang mampu memasuk bahan baku berkualitas tinggi Atau bersedia memperbaiki kinerja kualitasnya untuk mencapai tujuan tersebut Akhirnya akan membuat perusahaan mampu menghapus aktivitas pemeriksaan bahan baku yang masuk Pengurangan biaya pun akan terjadi Pemilihan aktivitas Pemilihan aktivitas atau activity selection melibatkan penyeleksian sekumpulan aktivitas berbeda Yang timbul dari berbagai strategi bersaing Strategi-strategi yang berbeda menimbulkan aktivitas-aktivitas yang berbeda Strategi rancangan produk yang berbeda misalkan bisa jadi membutuhkan aktivitas yang sangat berbeda Pada gilirannya aktivitas menyebabkan terjadinya biaya Setiap strategi perancangan produk memiliki persangkaian aktivitas dengan biaya terkait Jika semua hal lain bersifat tetap Strategi perancangan dengan biaya yang terendah yang seharusnya dipilih Dapat dalam lingkungan yang menerapkan perbaikan dan berkelanjutan Perancangan ulang dan proses produk yang ada Dapat mengalahkan pada persangkaian aktivitas yang berbeda dan lebih murah Oleh karena itu pemilihan aktivitas dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap pengurangan biaya Pengurangan aktivitas atau activity reduction Menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh suatu aktivitas pendekatan pengurangan biaya ini Terutama hanya diarahkan pada peningkatan efisiensi aktivitas yang diperlukan Atau sebuah strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas tidak beri nilai tambah Sampai aktivitas-aktivitas tersebut dapat dihapuskan Aktivitas setup adalah aktivitas penting yang bersifat sering dan dianggap salah satu aktivitas yang lebih sedikit dalam pengurangan waktu dan sumber daya Menemukan cara untuk mengurangi waktu setup sehingga penurunkan biaya setup adalah salah satu contoh dari konsep pengurangan biaya aktivitas secara bertahap Selanjutnya pembagian aktivitas atau activity sharing Dapat meningkatkan efisiensi aktivitas-aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis Terutama kondensitas pemicu biaya akan meningkatkan tanpa diikuti peningkatan total biaya dari aktivitas tersebut Hal ini akan mengurunkan biaya perunit dari pemicu biaya dan jumlah biaya yang dapat diterusuri ke produk yang mengonsumsikan aktivitas Misalnya produk baru bisa dirancang untuk menggunakan komponen yang sudah digunakan oleh produk lain Dengan menggunakan komponen yang ada, aktivitas terkait komponen tersebut juga sudah ada dan perusahaan dapat menginjari penciptaan serangkaian aktivitas yang benar-benar baru Menilai biaya tidak bernilai tambah Seperti proses internal yang tidak sempurna, rancangan produk yang buruk dan komponen yang dikirim oleh pemasok ternyata cacat Dengan memperbaiki faktor-faktor tersebut, aktivitas pemberian garansi menjadi dapat dihilangkan Pembelian yang tidak efeksiensi dapat disebabkan oleh akar pemasalahan Seperti rancangan produk yang buruk, terlalu banyak komponen, pesanan yang tidak sesuai dan komponen cacat yang dari pemasok atau produksi pesanan tambahan Dengan memperbaiki faktor-faktor tersebut, akan mengurangi permintaan aktivitas pembelian Minta aktivitas berkurang, pengualangan biaya akan mengikuti Ukuran kinerja aktivitas Menilai seberapa baik aktivitas dan pemrosesan dilaksanakan merupakan hal mendasar dalam usaha-usaha manajemen untuk meningkatkan keuntungan Ukuran kinerja aktivitas dapat berbentuk keuangan dan non-keuangan Ukuran-ukuran tersebut dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas di dalam seberapa baik aktivitas dilakukan dan hasil yang dicapai Ukuran-ukuran ini juga dirancang untuk mengetahui apakah perbaikan secara terus menurus dapat direalisasikan Inti pengukuran kinerja aktivitas berada pada tiga dimensi utama yaitu sebagai berikut Yang pertama itu efisiensi yang kedua waktu, yang ketiga kualit Efisiensi atau efisiensi produk pada hubungan antara input dan output aktivitas Misalnya adalah Salah satu untuk meningkatkan efisiensi aktivitas adalah dengan memproduksi output aktivitas yang sama Tetapi biaya input yang digunakan harus lebih rendah Oleh karena itu biaya dan tren biaya menjadi ukuran efisiensi yang terpenting Waktu atau time yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas juga penting Waktu yang lebih lama biasanya menunjukkan lebih banyak sumber daya yang dikonsumsi Dan kemampuannya untuk merespon permintaan Langgan menjadi lebih rendah Ukuran waktu kinerja secara mendorong merupakan ukuran non-keuangan Sedangkan ukuran efisiensi dan kualitas dapat berupa ukuran keuangan dan non-keuangan Waktu siklus dan velocitas adalah dua ukuran operasional untuk kinerja berdasarkan waktu Waktu siklus dapat diterapkan di berbagai aktivitas atau proses yang menghasilkan output Dan mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi output dari awal sampai akhir Dalam produksi, waktu siklus atau cycle time adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output sejak bahan baku diterima Atau titik awal siklus Sampai barang dikirimkan ke persediaan barang jadi titik akhir siklus Oleh karena itu, waktu siklus adalah waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk waktu atau jumlah unit yang diproduksi Velocitas atau velocity adalah jumlah unit yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu Atau jumlah unit yang diproduksi atau waktu Perhatikan bahwa velocitas akan kebalikan dari waktu siklus Kualitas atau kualiti berkaitan dengan melakukan aktivitas secara benar sejak awal aktivitas tersebut dikerjakan Output aktivitasnya cacat Aktivitas tertentu harus diulangi sehingga menyebabkan timbulnya biaya yang tidak dan diperlukan Efisiensi manajemen biaya kualitas merupakan topik utama dan akan dibahas secara terpenci di bagian selanjutnya Manajemen biaya kualitas Manajemen berdasarkan keaktivitas juga bermanfaat untuk memahami bagaimana biaya kualitas dapat dikualala Biaya kualitas terdapat dapat menjadi sangat besar dalam ukuran dan sebagai sumber pengalaman yang signifikan Jika dikualala secara efektif, meningkatkan kualitas dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam keuntungan dan efisiensi secara keseluruhan Peningkatan kualitas dapat meningkatkan keuntungan dengan dua cara berikut Yang pertama dengan meningkatkan permintaan pelanggan Pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan penjualan Yang kedua dengan menekankan biaya Sebagai contoh, saat Toyota menjual mobil dan truk lebih banyak daripada genera motor untuk pertama kali ini pada 2017 Beberapa kali industri otomatis menghubungkan prestasi ini dengan komitmen sejaklah panjang Toyota Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh